Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baget kacang. Lalu, pilih hidangan utama. Terakhir, pilih hidangan penutup. Hidangan pembuka baget kacang. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Pisau sayuran. Timbangan makanan. Bukan yang ini. Pisau serba guna. Baget adalah roti Perancis yang paling tradisional. Roti panjang seperti tongkat. Baget yang baru dipanggang enak dan rapuh dan menjadi lebih baik di setiap gigitan. Membuat baget kacang. Baget mempunyai persyaratan berat yang ketat. Baget panjang seperti tongkat atau batang kayu. gunakan pisau untuk memotong. Lalu setelah dipanggang akan punya bentuk yang indah. Kacang. Mari kita atur suhunya lebih dulu. Lalu atur waktu memasak. Baget yang sudah jadi aromanya enak. Oleskan selayang lezat. empat. keju. Anak! nah Pilih piring yang terlihat bagus. Kacang mana yang harus dipilih? Semuanya sangat enak. Ya, baget ini cukup enak. Maaf sudah menunggu. Ini hidangan pembukamu. Sebelum mulai makan, lipat serbet menjadi dua dan letakkan di paha. Terima kasih telah menonton!